Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak hebat kelas 1 How are you today? Fine? Alhamdulillah I hope all of you is fine and healthy Meet again with Miss Vera Through the Meet Nuri 2 channel Today our lesson is Al-Quran Hadis Kita akan masuk bab baru ya Pelajaran 4 Tentang surah Al-Falam Sebelum kita mulai pelajarannya Agar teman-teman dipertahankan oleh Allah SWT Dan diudahkan pelajarnya Kita mulai dengan membaca basmala dan doa pelajar Istana hidup ada berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditunduk Dua sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Siap ya teman-teman Perhatikan video pelajarannya Baik anak soli dan soliha Setelah surah Al-Falam Dan surah Al-Falam ini adalah surah yang ke-113 Di dalam Al-Quran Nah teman-teman hebat Di dalam surah Al-Falam ini Allah SWT Memerintahkan kita Sebenarnya umatnya Untuk senantiasa memohon pelindungan kepada Allah Dari segala kejahatan Karena hanya Allah yang dapat melindungi semua manusia Anak-anak soli dan soliha disini Pasti sudah hafal ya Surah Al-Falam Yuk kita baca bersama-sama Surah Al-Falam Surah Al-Falam Nah teman-teman sudah Membaca surah Al-Falam Sekarang kita baca ayatnya Satu persatu Dengan artinya ya Yuk perhatikan Miss Bella A'udzubillahimina syaikonirrohim Aku berlindung kepada Allah Dari hidupan syaitan dan berbukum Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih dan maha penyayang Katakanlah aku melindungi kepada Tuhan Yang menguasai subuh atau fajar Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan Dari kejahatan malam apabila telah gelap kulitah Dan dari kejahatan orang-orang yang degi apabila dia degi Dan dari kejahatan orang-orang yang degi apabila dia degi Suhadaka Allahul Al-Azim Maha benar Allah dengan segera firmannya Nah anak selesai lihat Surah Al-Falaf termasuk ke dalam surah pendek Karena hanya terdiri dari lima ayat Dalam surah Al-Falaf Allah subhanahu wa ta'ala Pemerintahkan manusia untuk senantiasa Menguat perlindungan kepada Allah Tuhan semesta alam Taukah kalian? Surah Al-Falaf dan Surah Al-Nas Sering juga disebut dengan Surah Al-Mualwizatah ini Karena kedua surah ini selalu dibaca berurutan Surah Al-Falaf dibaca terlebih dahulu Kemudian baru Surah Al-Nas Surah Al-Falaf ini juga baik dibaca sebelum kita tidur ya Jadi biasakan sebelum tidur Kalian membaca Surah Al-Nas dan juga Surah Al-Falaf Dilanjutkan dengan dunia sebelum tidur Baik anak soli-solihan Tugas kalian hari ini adalah Menafalkan Surah Al-Falaf Kirim melalui voice note ke nomor Miss Vera Miss Vera tunggu ya laporan berdasarnya Semakan selalu That's our lesson this time Thank you all for your attention See you in the next meeting Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai selesai Miss Vera akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh